Sama, sebab di beberapa majid saya tengok soft lelaki kemudian perempuan di belakang dan satir hijabnya tak tinggi Yang elok itu tak nampak, kalaupun nampak juga hijabnya tinggi ke atas Ini ada hijab itu yang rendah saja, sehingga yang belakang ini makmum di belakang yang muda-muda belia ini lain bunyi amin Sebab ada anak gadis juga di belakang Amin Rosak, maka soft lelaki yang paling elok, soft yang di depan Soft perempuan yang paling elok, soft yang di belakang Kenapa begitu? Sebab soft yang lelaki paling elok di hadapan, sebab dia soft yang paling jauh dari perempuan Soft perempuan yang paling elok di belakang, sebab apa? Sebab dia soft yang paling jauh daripada lelaki Begitu Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW Lalu kemudian suami sudah sekarang istri Istri yang elok itu empat Tunggu salah saya Bukan istri yang elok itu empat, istri yang elok itu sifatnya empat Tolong jangan dipotong Saya takut ini video dipotong, di upload, di tiktok, suanti semua etek saya Sifatnya empat Yang pertama Kalau engkau tengok dia, hati engkau senang Maka buruk usaha lah perempuan menyenangkan hati suami Perempuan berpakaian bersolek untuk suami di rumah Sekarang perempuan bersolek untuk suami orang Bila dia nak pergi walimah, nak pergi kenduri, nak pergi Macam bidadari turun dari surga Tapi di rumah Suami pun membaca ayat kursi Allahumula ilaha ilhamu al-hayulqad Padahal dalam hadis Kalau engkau tengok dia, menyenangkan hatimu Alhamdulillah Ustaz Samad Saya senang betul menengok dia Siapa? Istri kawan saya Na'uzubillah Dosa, diantara dosa paling besar Antuzani Antuzani Jariyata Antuzani Engkau na'uzubillah melakukan perbuatan maksiat Kepada istri sahabatmu Jiranmu Na'uzubillah Maka kita jaga Kita jaga ini dengan sebaiknya Karena ini ajaran Islam Alhamu al-mawr Kata Nabi Ipar itu adalah kematian Kenapa ipar itu kematian? Sebab na'uzubillah Kalau dengan orang lain Boleh kita nikah Tapi kalau ipar Putuslah persaudaraan kita Maka kata Nabi Alhamu al-mawr Ini tentang bagaimana perempuan Bersolek La tabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula Jangan bersolek-solek jahiliyat Biasa-biasa saja Perempuan cantik bukan kerana lipsticknya Bukan kerana make upnya Tapi kerana cahaya Tahajut malamnya Kerana wuduknya Eh awak ni nampaknya cantik lah Pakai make up apa Saya ni tak ada guna make up Pakai wuduk Oh Masya Allah Jadi awak sangka Semua ni tayammum kami ni Semua kena wuduk Nah Yang kedua Kalau engkau perintahkan dia Dia taat Patuh dan taat Tapi ini masalah yang kedua ini Beberapa Perempuan komplain ke saya Ustaz Abdul Sohaman Betulkah lelak Perempuan itu Mesti taat kepada suami Kata saya ya Sebab Nabi mengatakan Iza amartaha Ataatkan Tapi dia Perintahkan saya Begini Ustaz Saya Suami kamu Kamu Istri saya Maka surga kamu Di bawah tapak kaki saya Maka semua Surat tanah Dan surat kereta Guna nama saya La taatali makhlukin Fi maksiatil khaliq Tidak ada Ketaatan Kepada makhluk Kalau menyebabkan Maksiat Kepada Allah Jadi dalam Islam Kalau dah menikah Bukan Maknanya Harta Isteri punya suami Suami dapat Setengah harta Isteri Kalau tak ada anak Kalau isteri Melahirkan anak Suami dapat Seperempat Apa maknanya Kalau menikah Suami punya harta Isteri pun punya harta Bukan harta suami Harta isteri Menjadi punya suami Apa beza Duit suami Dengan duit istri Sama-sama bekerja Sama-sama di ofis Apa beza Gaji Suami Dengan istri Bezanya Di dalam Duit suami Ada hak istri Namanya Nafkah Tapi di dalam Gaji istri Tak ada hak suami Saya tahu Perempuan yang disana Tersenyum Di dalam Gaji suami Ada hak istri Namanya nafkah Tapi di dalam Gaji istri Kalau dia dapat Sepuluh ribu Dua puluh ribu Maka itu Bulat Tidak kurang Sama sekali Maka Istri Boleh Berzakat Kepada suami Tapi suami Tak boleh Tak boleh berzakat Kepada istri Tak boleh suami Berkata Istriku Ini seribu ringgit Belanja kita Dan zakat Saya sekali Tak boleh Tapi seorang Istri berkata Wahai suamiku Aku tengok Engkau ni Masuk dalam Asnak Fakir miskin Aku bagi Zakat Kepada engkau Boleh Sebab apa Sebab Suami Wajib Memberi nafkah Sedangkan istri Tak wajib Memberi nafkah Tidak wajib Memberi nafkah Maka Orang yang Tidak boleh Kita bagi zakat Itu adalah Orang yang wajib Kita nafkahi Tak boleh berzakat Kepada anak Tak boleh berzakat Ke istri Tak boleh berzakat Ke ayah Tak boleh berzakat Ke ibu Sebab ayah ibu Kalau susah Dia wajib Kita nafkahi Begitulah ajaran Islam Yang rahmatan Lil'alamin Iza ghib Ta'anha Yang ketiga Kalau engkau Pergi meninggalkan dia Pergi musafir Hafizat Amwalaka Wa'auladaka Dijaganya hartamu Dijaganya Anakmu Dijaganya Harga dirinya Dia tidak berkhianat Kalau dapat Perempuan macam ini Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kamu tak usah Punya banyak-banyak Punya yang tiga Saja cukup Yang pertama Qalban syakira Hati yang selalu bersyukur Yang kedua Lisanan zakira Lisan yang selalu berzikir Yang ketiga Zawjatan saliha Isteri yang saliha Tu'inu ala imanihi Yang menolong iman kita Sebab kita ini Tak boleh bersendirian Mudah-mudahan Yang belum ada Isteri Disegerakan Allah dapat jodoh InsyaAllah Amin Saya tengok Yang sebut Amin Yang sudah beristri Maksudnya Yang sudah beristri Sebut Amin Itu maksudnya Untuk anak-anak kita Ini saya bagitahu Sebab nanti Bila balik Isteri bertanya Tadi saya tengok Di kamera Ustaz Salman tu Awak sebut Amin Kenapa Amin Untuk anak kita Saya ingin menyelamatkan Saudara-saudara saya Nah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau sudah punya ini Yang tiga Hati bersyukur Lisan berzikir Isteri solehah Kitalah pemilik dunia Berserta isinya Yang keempat Dia senang Ditengok Dipandang Taat patuh Pada perintah suami Dan dia pula Menjaga Harta dan anak kita Kalau kita pergi Lalu kemudian Selalu mengingatkan kita Al-mu'minuna wal-mu'minat Ba'aduhum awliya Ta'muruna bil-ma'ruf Watanhauna'anil mungkar Saya ni Ustaz Abdul Samad Bila pergi kemana-mana Dia selalu video call Dia selalu tanya Awak sedang di mana Pergi ke mana Kain yang saya bagi Ada dipakai atau tidak Baju pergi Sembayang subuh di mana Kalau dapat istri Macam itu Itu bukan istri Itu adalah Bidadari surga Yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti bila Tuhan Balik ke rumah Sampaikan kepada dia Engkau adalah Bidadari surga Kata dia Mana mungkin saya Bidadari Saya gemuk Engkau bidadari Yang diturunkan Allah Dekat restoran Perempuan itu Selalu mengingat Kata-kata Yang kita ucapkan Maka pilihlah Kata Yang berkesan Kalau katanya Biasa-biasa saja Dia tak ingat Maka cuba tengok Nabi Muhammad S.A.W Nabi Dia tidak kata panggil Ya Zawjati Itu Ya Zawjati Biasa Nabi tak panggil Ya Aisyah Itu biasa Tapi Nabi pilih Kata yang luar biasa Ya Humairah Kenapa dia pilih Ya Humairah Wahai engkau Yang kulitnya putih Kena cahaya matahari Kemerah-merah Oh Bolehkah saya panggil Isteri saya Ya Humairah Ustaz Boleh Balik dari sini Panggil Ya Humairah Mana teh Setari Tapi dia tak putih Tak Ustaz Tak apa-apa Menyenangkan hati orang Menyenangkan hati adalah pahala Jangan terlampau jujur Ya Hajar Aswad Menyenangkan hati Boleh Bohong dalam tiga perkara Yang pertama Buka dalam kitab Riyadu Salihin Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya Bin Sharaf An-Nawawi Yang pertama Mendamaikan orang Yang sedang Bertikai Berkelahi Si A Dengan si B Berkelahi Dia datang ke rumah saya Ustaz Samad Tadi saya tengok Si A datang ke rumah Ustaz Iya Ada dia menceritakan Tentang Aib saya Satu Aib pun Tak ada Maksudnya Satu tak ada Seratus ada Sebab kalau saya katakan Dia tadi menceritakan Saya Namam Layad khulul jannata Namam Tak masuk surga Orang yang membawa-bawa Cakap Cakap si B Tentang si A Disampaikan Maka Bekelahi orang Kita boleh Tidak jujur Dalam masalah Untuk mendamaikan Islahu zatil bain Namanya Yang kedua Berperang Na'uzbillah Kita berperang Datang Tentera musuh Ada Abdul Somad Disini Maka Tuan jawab Disini Tidak ada Abdul Somad Maksudnya Abdul Somad Ada di dalam Disini Tak ada Yang ketiga Kepada isteri Balik Tuan Dari Yogyakarta Membeli Jakarta Batik Sampai Di Brunei Bandar Seri Pegawan Ini Batik Abang Belikan Dari Jakarta Masya Allah Batik Ini Seumur hidup Saya belum pernah Menengok Batik Maksudnya Belum pernah Menengok Batik Seburuk Ini Maka pada saat itu Dia sedang Bukan bohong Dia sedang Membahagiakan Tengok Dalam kitab Riyadu Saleh Tapi untuk Perkara-perkara Yang lain Jangan bohong Sebab ada Lagu yang Mesti pandai Membohong Itu tak boleh Tadi Kita mulakan Pukul 5.20 Sekarang Sudah Pukul 6 Saya dimana-mana Bagi tazkirah 60 minit Sesuai yang tertulis Di botol 600 ml Itu yang Saya sampaikan Masuk Sudah Waktu Suruk Nama Waktunya Suruk Kita Surat Sunat Israq Dan Punca Daripada Keluarga Ini Adalah Sakinah Mawandah Warahmah Sakinah Tadi ayatnya Dibacakan Sakanal Laylu Dalam doa Tadi Imam kita Mendoa Sakanal Laylu Malam Yang Tenang Kalaulah Rumah Itu tempat Makan Apa Beza rumah Dengan Restoran Kalau rumah Hanya tempat Tidur Apa Beda rumah Dengan Hotel Rumah Adalah Tempat Kita Mendapatkan Ketenangan Baiti Jannati Bidadarinya Adalah Istri Dan Anak Anak Yang kedua Mawandah Warahmah Mawandah Itu fizik Sedangkan Rahmah Itu batin Di dalam Kalau kita Tengok Ada Datuk Datin Berjalan Bersama Maka Sesungguhnya Itulah Dia Rahmah Sedangkan Mawandah Apa Kata Orang Melayu Memuji Mawandah Fizik Rambutnya Bakma Yang Terurai Alisnya Bak Semut Beriring Bibir Bak Delima Merekah Pipi Bak Pauh Dilayang Tapi Begitu Ganti Musim Hari Berubah Macam Bunga Bunga Itu Kuntum Mekar Wangi Harum Semerbak Menguning Dan Lai Satu-satunya Bunga Yang Tak Lai Adalah Bunga Plastik Maka Sekarang Semua Nak Jadi Plastik Insyaallah Kalau kita Jaga Ini Mudah-mudahan Keluarga Kita Semuanya Sakinah Mawandah Warahmah Insyaallah Amin Itu yang Boleh saya Sampaikan Terima kasih Segala Perhatian Mohon maaf Segala Kesilapan Dan Kekhilapan Di akhir Majlis Saya tutup Dengan Pantun Menangkap Puyuh Di Bukit Selasih Thank you Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih